Halo Sobat LS, di video kali ini kita akan menjelaskan cara penggantian elektrod di Spicer Fujikura 68S Plus. Tama berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Baik, di depan saya ini sudah tersedia elektroda baru, kemudian unit Spicer 68S Plus yang akan melakukan pergantian elektroda. Pertama, kita nyalakan dulu Spicer-nya. Kemudian, di sini kita masuk menu Home, terus kita pilih Maintenance. Kemudian, kita klik di bagian Replace Electrode. Jika sudah ada peringatan seperti ini, kita klik OK. Maka Spicer akan mati dengan sendirinya. Di sini, kita tinggal lepaskan bagian elektroda bekasnya. Karena Spicer yang 68S Plus ini, sudah ada fitur tools elektrode. Atau kita bisa membuka elektrode tanpa bantuan obeng. Kita tinggal putar di bagian skru ini, untuk melepasnya. Jika sudah terlepas, kita simpan. Kemudian, kita buka yang satunya lagi. Pastikan kalian menggunakan elektroda Fujikura yang original. Karena kalau tidak, bisa mempengaruhi hasil sambungan. Kemudian, kita siapkan elektroda baru yang akan kita pasang. Di sini, kita pasang elektroda barunya. Seperti saat kita melakukan pelepasan, di sini kita cuma memutar bagian skru ini, untuk mengencangkan elektroda tersebut. Jika sudah kencang, kita pasang elektroda satunya lagi. Kemudian, jika sudah keduanya terpasang, kita tutup wheel protector. Kemudian, kita nyalakan Spicer-nya. Jika Spicer sudah menyala, maka akan muncul perintah seperti ini. Di sini, kita siapkan fiber yang sudah kita potong, dan yang kita letakkan di bagian sitran. Terima kasih telah menonton! Kemudian, kita tunggu proses arch calibration sekitar 5-10 menit. Terima kasih telah menonton! Jika prosesnya sudah selesai, maka akan muncul lagi perintah untuk kita menyiapkan fiber yang telah kita potong, dan kita letakkan di bagian sitran. Di sini, kita pasang fiber yang telah kita potong. kemudian, kita tunggu proses arch calibration sampai selesai. Kemudian, jika proses arch calibration telah selesai, akan muncul notifikasi seperti ini. Jika bagian forward dan position keduanya good, berarti proses pergantian elektroda beres. Kemudian, kita tinggal back. dan splicer sudah siap digunakan. Sobat LS, demikian video kali ini tentang cara penggantian elektroda di splicer Pujukura 68 S+. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe channel kita agar channel kita bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.